Bangsa Maritim adalah bangsa yang banyak menggunakan lautan untuk melakukan kegiatan vitalnya. Kegiatan itu bisa berupa perdagangan, menjalin hubungan diplomatik, hingga melakukan perluasan dengan perang. Bangsa Maritim juga dikenal karena memiliki kebudayaan membuat perahu yang sangat hebat. Perahu inilah yang digunakan untuk menjelajah dunia dengan hebatnya. Dalam hal sejarah, dunia ini banyak sekali memiliki bangsa maritim. Mereka banyak menggunakan lautan untuk berlayar dan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Dan berikut adalah 5 bangsa maritim yang memiliki kekuatan hebat di masa lalu hingga terus dikenang sampai sekarang. 1. Bangsa Indonesia Tempat pertama ditempati oleh bangsa Indonesia, atau tepatnya nenek moyang Indonesia yang membangun kerajaan di Nusantara. Sebut saja kerajaan Sriwijaya yang dikenal saat gahar di lautan. Mereka telah melakukan pelayaran-pelayaran ke banyak negara di Asia Tenggara, guna melakukan perdagangan dan juga perluasan wilayah. Mereka bertahan dari abad ke-7 hingga akhir abad ke-14. Selanjutnya, ada kerajaan Majapahit yang mulai berkuasa pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini banyak sekali menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan lain di Malaka atau Malaysia. Majapahit juga satu persatu menaklukan Indonesia secara menyeluruh dan ingin menyatukan Nusantara. Dua contoh tersebut sudah cukup membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah pelaut yang sangat hebat. 2. Bangsa Viking Bangsa Viking adalah bangsa yang diperkirakan hidup pada abad ke-8 hingga 11 Masehi. Mereka banyak hidup di daerah Skandinavia untuk berladang, berdagang, dan seringkali melakukan perompakan kepada kapal-kapal barang. Mereka adalah bangsa yang sangat lihai di lautan. Hampir semua laut-laut di Eropa pernah dijelajahi bangsa Viking, yang akhirnya banyak diangkat jadi cerita fiksi ini. Bangsa Viking adalah ahli navigasi di lautan. Mereka sudah mempelajari rasi bintang dan gerak semuanya dengan sempurna. Mereka kerap melakukan penjelajahan untuk mencari daerah-daerah baru dan menetap di sana. Bangsa ini akhirnya hilang dari peradaban karena banyak diserang oleh kerajaan di Eropa. Pihak penyerang menganggap jika Viking hanya membuat kerusuhan di lautan dengan perangainya yang sangat anarki. 3. Bangsa Tiongkok Bangsa Tiongkok dikenal sebagai salah satu bangsa maritim paling hebat yang bertahan hingga sekarang. Eksplorasi Tiongkok ke daerah-daerah di luar wilayahnya terjadi pada abad kedua masehi. Mereka banyak sekali mengirim kapal-kapal menuju daerah yang jauh seperti Laut Cina Selatan lalu menuju ke India dan berlanjut menuju ke Afrika. Pelayaran ini banyak dilakukan oleh Tiongkok untuk melakukan perdagangan dan menjalin hubungan dengan kerajaan setempat. Salah satu pelayaran paling terkenal yang dilakukan oleh Tiongkok dipimpin oleh laksamana Cheng Ho. Beliau beberapa kali menjelajah Asia Tenggara dan sempat berhenti di Indonesia. Dari tahun 1405 hingga 1433, laksamana Cheng Ho sudah melakukan penjelajahan selama tujuh kali. Selama menjelajah, laksamana Cheng Ho banyak sekali menjalin hubungan diplomatik yang salah satunya dilakukan dengan memberi hadiah. Atas jasa dari laksamana Cheng Ho inilah, nama baik Tiongkok semakin membaik. 4. Bangsa Inggris Bangsa Inggris banyak sekali melakukan penjelajahan di seluruh dunia sejak awal masehi. Bangsa-bangsa kuno di Inggris mulai melakukan perdagangan ke seluruh wilayah Eropa dan juga wilayah-wilayah di Afrika. Penjelajahan di era modern dimulai pada abad ke-11 oleh beberapa kerajaan besar hingga akhirnya sampai ke wilayah Asia. Yang dilakukan oleh Inggris awalnya hanya untuk berdagang saja. Namun karena adanya kemerosotan di Eropa, mereka akhirnya membuat koloni di beberapa negara Asia dan Amerika untuk mengeruk hasil buminya. Akhirnya muncullah negara-negara persemakmuran Inggris di seluruh penjuru dunia. Yang terdekat dengan Indonesia adalah Australia dan Singapura. 5. Bangsa Belanda Kita tidak akan bisa memukiri kehebatan Belanda di bidang maritim. Mereka berkembang dengan sangat besar dan banyak sekali melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah dunia. Salah satu wilayah paling fenomenal itu adalah Indonesia. Selama ratusan tahun mereka membuat negeri ini menjadi menderita. Segala hal berharga dirampas dan akhirnya diboyong ke Eropa. Perkembangan dunia maritim Inggris modern terjadi pada abad ke-16. Mereka banyak melakukan pembendahan hingga akhirnya bisa sampai ke Indonesia. Mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negara-negara lain dan juga perang. Belanda pernah terlibat perang dengan Spanyol di abad ke-17 saat masih berada di lautan. Nah, itulah 5 bangsa maritim terhebat dalam sejarah umat manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!